Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa belasan warga mengadukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jember Jawa Tibur karena nomor induk keperudukannya tanpa diketahui masuk dalam sistem informasi partai politik. Hal serupa juga terjadi di Majeni, Sulawesi Barat. KPU Jember menghadirkan warga yang namanya dicatut oleh partai politik untuk dilakukan klarifikasi. Sejumlah warga Jember mendatangi kantor KPU Jember karena kesal tiba-tiba NIK-nya dicatut masuk dalam sistem informasi partai politik atau sipol. Padahal sebelumnya mereka tidak merasa mendaftar sebagai anggota partai politik. Bahkan di antara korban pecatutan juga ada yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Belasan warga yang tercatut sebagai anggota partai di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKP. Sementara itu, Posko Pengaduan Masyarakat Bawas Lomajene, Sulawesi Barat menerima laporan warga yang dicatut sebagai anggota partai politik. Total 10 warga yang tercatut dalam sistem informasi partai politik atau sipol. Komisioner Bawas Lomajene, Dardi, menyatakan 10 warga keberatan atas pencatutan namanya sebagai anggota partai politik dan telah membuat surat pernyataan. Dardi juga menyatakan mayoritas warga yang dicatut dalam sipol merupakan pemilih pemula seperti mahasiswa. Mereka berharap agar namanya dihapus dari keanggotaan sebagai anggota partai politik.